Ini sih, kalo ada kegaduhan begini ya Kalo sampe yang di dalam ruangan itu gak denger Fix budek apa bego Yang di dalam ruangan gak tau juga Oke, anyway Kita lanjut aja, waktunya gue lupa ini part berapa Untuk temen-temen yang mungkin nontonnya nanti di Youtube Tapi yang jelas kita lanjut aja lah Coba yang jelas kita ngelot dari yang paling banyak Apa nih, this thing? What the hell is this? Oke, whoop Oke Wah habis deh bang, ya thank you nanti saya sampaikan ke Kak Andra Bang vlog Singapura mana belum di edit temen-temen? Masih belum sempet? Udah, maksudnya udah sih di edit Udah di edit tapi belum kelar Tinggal edit hari ke Edit Wait, wait Edit hari ketiga Jadi kan gue kan tiga hari di Singapura Gitu, jadi gue lagi edit hari ketiga temen-temen Gitu Persetan sama PTS Depersetan dong Oke, bucin bang, kapan bucin bang? Bucin nanti abis MHW kali Soalnya kan kemarin bucin juga tuh Belum banyak, belum di upload juga gue bucin tuh Tapi nyataan nih Oh iya di part, oh iya di part terakhir gue dikebugin deh Iya bener-bener Untung aja ada si siapapun itu yang pake topengnya Itu, topengnya Hekel Apa? Topengnya apa tuh? Anonimus ya Topeng Anonimus Habis itu namanya tuh Vendetta lah Topengnya Vendetta Untung ada dia Oke, jadi di part sebelumnya kita digebugin Dan kita sebenernya yang bikin sakit itu bukan pas kita digebugin Tapi adalah pas tau bahwa si kampret Si siapa tuh namanya Hamura ya Yang pake jas putih Ternyata dia sudah menguasai kota Udah gitu sebelum kita digebugin Kita mampir dulu Ke ibaratnya ke geng ketua mafianya Ketua mafianya tuh udah powerless gitu loh Ketua mafianya pun udah ini Dia gak tau Gak tau diuntung si bajingan ini Padahal gue yang bebasin waktu itu Sial Di chapter 1 saya bebasin itu Monyet Mafia gak tau diuntung gitu loh Yakuza, Yakuza kambing Gak tau diuntung si bajingan satu Itu, nonton live mentara arts Lebih baik daripada kuliah pagi Oh lu gila lu Hei kuliah, besok yang selasa kuliah Hei Kenapa nih, dia nelfon siapa nih Hmm, temennya nih Dia nelfon temennya barusan tuh Gak diangkat lagi si doggol Duh, saat-saat gini lagi Kaito-san Better not be back at the office That's the first place they locked Mudah-mudahan sih Kaito gak di kantor nih Aduh, soalnya di kantornya pasti disergap juga Duh Eh, tar lu Gue kan habis berantem ya Ini nyawa gue Gimana ceritain nih Tar lu Misi, misi, maaf Saya habis dikebukin, permisi Kok Mana nih, oh ini dia restorannya Misi Aduh Allah Apa nih Oh, gak ada Eh, oke Duh Darah kayak begitu gue mesti berobat deh Duh, cancel, cancel, cancel Eh, maaf ya pak Tar lu pak Eh, skill dulu Skill gue lihat deh Skill ada yang bisa diupgrade belum Kan seribu Harusnya udah ada yang bisa diupgrade nih Apa ya, ability battle apa spesial ya You unlock a new skill What Kapan gue unlocknya Apa nih Mental Mental Oke Foto OP pro Ini buat mata-mata nih Bagus nih Oke Foto OP scene Apa nih Vibrates right before the photo Trigger different type of vibration right before the perfect shots Got it Lih Drone avatar gak Gue gak ikutan drone race dulu pokoknya Gue mau lihat Apa Social smoker Belilah Cuma 30 perak Oke Battle ini Battle Tar lu Ini battle ada yang belum gue beli gak ya Kayaknya Kan Tung aja 200 nih Bisa 2 nih Apa ya Jump high Deliver the attack Blah 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 X wall aerobatic X mounting punch Not bad X flowing kick Oke Satu Oke keren-keren nih Pokoknya gue Gue yang penting bukan damage temen-temen Bang sakitan itu misalnya gitu Enggak Gue Belinya yang keren Menurut gue keren-keren Sakit belakangan Keren dulu Gitu Ke konban wife lagi dong bang Konban wife ya Demen Kedemenan memang sial Oke 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 Here you go Dah Dah Abis Dah Eh tadi lu kan gue mau ke item tadi Mana mana dia Item Obat-obatan gue misalnya gak ya Medical kit Small health recovery Nah Indah kan hidup Oke Besok gak ada kuliah bang Lagi pada demo Hah Serius lu Iya kemarin gue juga denger tuh By the way Selama gue liburan di Bogor Sebelumnya malah Dari hari Jumat apa Kamis Tuh ada demo-demo ya Ya Gue saranin temen-temen Gak usah ikut lah Lo Ya Ya Mau jelasin Susah juga sih Susah Banyak lah pokoknya Kemarin ada demo Intinya temen-temen Lu pada baca berita sendiri aja Ada di Google Gitu kan Lu cari aja lah Demo-demo tentang apa Lu baca sendiri Tapi intinya kalo gue Kalo gue kan ngeliat dari jauh nih Dari pandangan orang ketiga Aduh Gue gak usah ikutan lah Gitu loh Tapi bang kita memberikan suara-suara Tergantung Yang lu berikan suaranya apa About apa Gitu loh Masalahnya Media jaman Tapi menurut Misalnya kan Uh kita Berdemo gara-gara anu Misalnya kan di media tuh Begini-begini Media jaman sekarang Gak bisa dipercaya Contoh Kemarin ya Youtuber berhenti sesaat Media ngejreng-ngejrengin Sampai gila gitu Sampai ke Line Today ada Terus Joko Anwar lawan Levi Zeng Media jebret-jebretin semua tuh Sampai ke Line Today juga ada Sekalinya hutan kebakaran Sepi amat Cuman beberapa media tuh Yang ada umumin gitu loh Bahwa hutan ini kebakaran Hutan itu kebakaran Gue aja tau hutan kebakaran Pertama kali bukan dari media Tapi dari temen-temen semua Dari temen-temen semua Yang komen-komen gitu kan Yang komen-komen pada di Instagram gue Bang Gak ini buang buat Riau Hah gue bilang Riau kenapa Riau kebakaran bang Langsung gue kaget Langsung gue update Status kan di Instagram Guys yang di Riau bener kebakaran Gitu Jadi gue aja tau Riau sama Kalimantan kebakar Dari kamu-kamu semua Gitu Ya temen-temen Gitu Males juga sih gue ngebahas-bahas gitu Masalahnya ntar gue Ngomong gini sendiri Dan ditabok Gila Bedara-dara lo Si Yakuza-nya Keren Siapa nih Bang frame rate agak drop bang Berarti First Median lagi kampret tuh barusan Gitu Iya sekalinya Arab 24 jam streaming gak ada yang ngomong Itu dia Aduh Gue udah bilang kemarinnya gue bantu sebisa mungkin gitu loh si Arab Rap Gimana rap gini Lu mau gue bantu apa mau gue hutan gagam aman gue Yaudah Itulah temen-temen ya Memang begitulah Susah hidupnya Gitu ya Susah memang kalau negara dikuasai kapitalis Ibaratnya kayak gini Nah makanya temen-temen nonton judgment gue nih Biar paham Bahwa politik itu Lebih dari yang kalian tahu Nah ini Contoh Biar paham Biar paham Biar paham Biar paham Aku gak ngomonginnya Biar paham Biar paham Biar paham Biar paham Itu salahmu Aku disini Biar paham Biar paham Biar paham Ada apa-apa yang takut Aku pikir kamu Biar paham Biar paham Aku Biar Biar paham Untuk Biar paham Dia Biar paham Dia Dia Pemimpinan Lebih dari Kaito Anaki Kau 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 Dia dulu mantan mafia kan Si kampret Gitu UTS Udalah Taraart saja Oh lu gila Pas udah kalah Aja lah Baru lu We're done here We're done here Kambing Badut Monyong Monyet We're done here Come on Remember what I told you Yagami here Is a ticking time bomb Get rid of him If you want to survive Bener kan Kantornya diserang duluan You're finally looking like a real Yakuza These days Whatever Apa-apa, a**hole. Biar aku bayangkanmu, itu yang paling kurang yang bisa aku lakukan. Kamu benar-benar ingin aku perlukan uangmu? Lagipun, bagaimana lagi aku akan mendapatkan lebih banyak putih di Hamra? Sambil nonton di handphone Soalnya sambil ngecek Oke Tapi ini intinya adalah Kantor kita diubrak-ubrak Ternyata bener kan Terus itu Si temennya tadi Ibaratnya si Higashi tuh Temennya dia nih Dulu nih temennya dia nih Dan juga temennya Si siapa sih itu namanya Kaito ya Temennya dia namanya Kaito ya Temennya Kaito juga Dulu satu keluarga lah Satu geng Satu Yakuza gitu loh Nah Si itu Apa namanya Si Si Higashi Si Higashi ya tadi namanya Dia bilang Eh Lo kalo mau hidup Jauhin nih si Agami nih Jauhin karakter utama ini Lo kenapa Kan apa nih Tiba-tiba gue udah telepon Halo Oke 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 720p Lancar Gemangan niki Gemangan niki Dikata gue Yakuza Oke Tapi intinya adalah Begitu Katanya Gue nih Khawatir gitu loh Sama Dia Udah deh Lu intain deh Gitu loh Lu intain deh Dia berubah banget sih Jadi dulu kan Soalnya kan sekeluarga gitu kan Dulu gak gini orang ini Gue Gue gak bisa ngasih tau lu nih Dia dulu kenapa Dia kenapa Tapi yang jelas Dia ya begitulah Gitu loh Ya kesusahan lah Gitu loh Coba intain tuh Disuruh awasin Gitu loh Kenapa sih Si Higashin Aduh Bikin kepo Jadi manusia Aduh Suruh nyintai lagi Gue benci banget Aku lebih suka Gragas Daripada nyintai Tau tidak Aduh Duh Uhuh 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 Permisi Aduh maap Saya kira Ibu Anak muda Yang cakep gitu Eh apa nih Oh L2 Perhatikan Ngapain juga Gue ngumpet di mari Eh iya Ngumpet Gue berdiri Dia nengok Si kambing 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 Cateri make lagi Dumpah Gak apa-apa Barang Bantara Boleh Nanti ya Sebenernya tadi Gue juga mau main Cateri dulu sebentar Cuman si Bantaranya Lagi serat bentar Abis dari Bogor Kita juga Buru balik Gitu Bentar dulu nih Si kambing Badut satu Aduh Pake berhenti Berhenti Jalan aja deh Allah Maaf po Maaf po Gila Bersemuhnya Apa tuh Oke Gue bakalan kesana Katanya Apa lagi nih Dia ada telepon siapa lagi Duh Ya gamenya jadi lebih ganteng Dia lari loh temen-temen Dia lari Si kambing bunting Dia pake lari lagi Kenapa sih lo Lo kerja buat siapa Dia kalo gak salah kerja buat Hamura Karena satu keluarga Emangnya Kalo gak salah Permisi kakak Oke Mana sih si kambing Oh tuh dia Dia tiba-tiba Nengok Dia lari sih Tumben-tumbenan nih Gue ngintain orang lari Masih keliatan kali Oh shit Oke Lalalalalalalalalala Lalalalalala Up Gila Ya gamen Dicekek Mac Apaan tuh Hei 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 Siapa lo tuh Oh shit Takut kan Gila gila Ini sih aniki-aniki budukan nih He watch, he's not all bad Anak buahnya diawasin Anak buahnya Ditolongin Kalau lagi dibully sama preman Kalau lagi dirampok sama ormas Dibantuin gitu loh, ormas-ormasnya juga takut temen dia Waduh gila, dia-dia-dia Udah bukan liga kita nih Ibaratnya udah Yakuza tinggi bener gitu loh Sampai preman ormasnya takut Gitu loh Sama dia, pertanyaannya Dia bener-bener jadi Yakuza dong, berarti Hampir ditakutin begitu, duh Deadline apa ya temennya Nonton streaming, oh lu belaga gila loh Gila Serius dia, dia bisa gak ngeliat gue lagi manan HP disini Bego amat Kamu tadi abis berbincang-bincang ya Si badut bopengannya abis berbincang-bincang nih temen-temen Dengan dia nih Kita liat nih si babon buluk ini Bentar nih Dia menginam Dia ternyata ke Indomaret temen-temen Ya keliatan dong gue bro Lucu nih Pas ke Indomaret ketemu Eh gitu ntar tunjuk-tunjukkan Bodoh Kayak di video Tara Arts nih Lu liat nih Eh pas nunjuk saling tunjuk Liat aja nih bajindut Ya kan bisa ngumpet situ gue Hup Ya kan Liat Whatsapp dulu bro Ya kan Wih gila ada gossip politik Wuduh Gila Gila Ya kan Untung larinya kesono Kalau larinya kesini gimana Geblek juga si Agami Perhatikan Hup Deng Ini waktu-waktu You're losing them Orang ada di Mari juga Ya kan Kita liat nih Wih gila ya kan Si kambingnya ada hidupnya gimana sih Bang di 2019 WIU apa 3DS 3DS Kalau gue personally ya 3DS lebih variatif Game nya banyak Daripada WIU WIU tuh Untuk Nintendo Untuk kelas Nintendo Dia game yang variatifnya sedikit Dibanding sama WIU aja Variatifnya lebih banyak WIU Itu pendapat Pribadi gue ya Tapi kalau misalnya temen-temen Mau beli WIU Silahkan Kalau mau coba WIU Silahkan Ada beberapa game Di WIU Yang gak ada di 3DS Begitu juga sebaliknya Bang ga bentar CTR Bikin Apa itu? CTR? Bikin bang Tara bahagia Oh iya 3DS ada CFW Ada lah Girls Bar Kiss Me Baby Apa nih? Kok? Kok bau-bau 17? Apa nih? Apa lagi nih? Aduh tuh di belakang orang pake jas dengan wafio Higashi went into an arcade on Park Boulevard Ring any bells? An arcade? An arcade? Yeah Looks like it's called Charles Oh that I used to manage the place Guess the family has him running it now The Yakuza arcade Aduh tuh di kasino di belakang atau sesuatu? Nah Kami hanya menggunakannya untuk jualan Setelah itu Ini agaknya Ini adalah kawasan Kau tahu Untuk anak-anak Oke Kau lihat apa yang aku bisa cari Hey Aduh Apa? Apa? Ini agak Mereka cukup Kau harus jadi covert Jika kau tak mahu Dia menemukanmu Covert All right I'll change real quick Ntar lu ini covert apa nih? Apa nih covert? Gue disuruh nyamar ya Hori Suruh nyamar Oke Nyamar jadi apa ya gue? Jadi tukang bakwan aja kali ya Ntar lu covert caranya gimana ya waktu itu ya? Gue lupa dong Items ya Yohoi Dirty clothes Take out style Yohoi Pake baju apa ya temen-temen? Ini baju gembel sama onas aja kali ya Keeping low profile Ini aja deh Stack out Yohoi Kece Ganteng tamvan Kalo sampe ketauan sih Gila Gak mungkin Ini bukan Yagami Ini Ariel Noah Lu lihat dong Ya kan Wohoi Let's go baby Kalo sampe ketauan juga sih Gue gak tau deh Ini apa ya? Apa ini? Hmm Kan Capsule machine katanya Aduh Gue jadi inget katanya Seri 1 1300 cc Should I buy one? Gacha anjir Yaudah Coba 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 Dapet apa nih gue? Dapet tuna Dibuka apa nih? Udah tuna doang Sial Nih Mesin penipu ini Gila Gue gak pernah dapet-dapet lo temen-temen Gue mainin ginian Ini jujur sama gue ya Lo dapetin ginian tuh langka Sial Aduh Lo yang mirip parto bang Hahaha Iya juga ya Parto VJ Sial Ngerokok aja Dinyalain Itu tanda orang penting Lo ngerokok Dinyalain korek sama orang Tanda orang penting Ya Ternyata game bocah Hey Um The machine ain't my coin Pipe down Brad Can't you see I'm busy here? Yeah But I said beat it kid Sorry about that kid Here Go have some fun Wow really? Thanks mister Ternyata bagian tengik ini Ini juga ya Bijaksana juga ya Baik juga dia Itu namanya bijaksana temen-temen Itu Bagus juga dia Ternyata diam-diam Masih ada ketulusan dan kebaikan Gitu loh Aduh Eh Gue mau beli coin Gue mau mainan ginian Oke Oh ya maaf Bisa kan kagetau Gini mas Gini loh mas Saya mau masuk nih mas Aduh Nah ini gue demen nih Kayak begini-begini nih Aduh Anaknya kemana tuh Ini sih Kalo ada kegaduhan begini Kalo sampe yang di dalam ruangan itu Gak denger Fix budek apa bego Yang di dalam ruangan Gak tau juga Kalau sampe di dalam ruangan Itu gak denger kegaduhan kayak gini Fix Si kunyuk tadi Budek Aduh Bener Aduh Uduh Higashi-san Ini kagetan Ngadu ke Higashi lagi lu Wah masuk Iyagari? Kau menikmati aku Aduh Budek ternyata Apa yang kau pakai Kau tidak menikmati Sekarang Jadi Kau mau Kau mau Kaito-san menikmati Kau tahu Oh ya? Seperti yang dia bisa tahu Kau tidak seperti Kau pakai bangku sih Lumayan Bukan lumayan lagi Bering Dan siapa yang peduli Ini bagaimana Yakuza bergabung Betul Sampai itu Semoga itu semua Sangat besar Bersambung 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 Coward Same old story Jomblo ya bang Fufufu Eh terlalu Tidak berapa bang Masih ada dua Ntar ada yang baru Satu lagi Gitu I see I see I see I see Jadi intinya Ya tadi kan Dito bilang Wih lo lo Ternyata ngintahin gue Lo ya brengsek ya Kag Tenang 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 ya Lo Lo begini Lo begitu gitu kan Terus Eh ini Yakuza bro Ini cara Yakuza tuh begini Alah lo actingnya Lo jadi Yakuza lo Bukti tadi lo ngasih duit kan Cash Couldn't imagine anyone that dumb But they did it All under Kaito-san's watch The family lost 100 mil that day There was nothing Kaito-san could do With a gun shoved in his face Oh my god What the hell do you think you're doing Gila tapi keringat Make sure there's some accountability around here Boss As if that'll suddenly make things right How exactly does this get our money back Well It won't But it's a start It's important to set an example Hmm 100 mil huh Sounds like that's one expensive finger Tuck Why are you here We were outside having a chat The hell do you think you're doing That pinky's big money Thought I'd get a good long look Before it's gone forever Shut it Pretty pathetic isn't it But Hamura The damage was 100 million You really think one pinky can cover that Huh There's gonna be a whole lot more coming his way More than this Uh What more can you do Good question Kaito-san You're out For good There's no way Kaito-anaki is Boss You're Okay with this Begging him won't get you out of this You see boss It's gotta be done You know it's only fair You should know I already informed the main family of this Did you know You were awfully efficient about that Thank you very much Karena emang karakter utama kita si Yagami Suka ngajak ribut juga sih Kadang It's done talk Kaito-san From this point forward Are you sure about that I'm certain Good news Kaito-san You get to keep your pinky Huh You don't get to decide that Yakuza cut off the finger To show accountability For the things they do A civilian Like Kaito-san There's no reason to do that Huh 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 What the fuck do you think you are With all due respect Your own boss Just said Kaito's not Yakuza anymore Captain Huh 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 Berani Memang Memang dunia tuh Memang butuh Orang kayak Si Yagami gitu loh Kaito-san This is how it's gonna have to be Berani Iya kan I'm not afraid I'm Yakuza damn it Wait Kaito You're not Matsugani family or Yakuza anymore You hear I don't need your thinking Just go Oh Dia usir Jadi itu tuh alasan dia diusir Tapi gila keringatnya realistis banget Anjir Keringatnya realistis banget Gila Anjir Hmm Dulu tuh dia itu tuh Si geblek tuh Walah Gitu Oke lah Tapi anyway ya Bagus ceritanya Jadi so far so good lah Dulu dia masih culun banget deh Si Higashi masih culun dulu Oke Aku dengerin ini udah jadi Kaito-san's arcade Kau tahu Hamura praktiknya Ketua-ketua Ketua-ketua Si Hamura tuh udah jadi penguasa dia Ketua-ketua 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 Jadi si Kaito ternyata Diusir dari keluarga mafianya Karena Kehilangan duit 100 juta Waktu itu 100 jutanya tuh ngilang Gitu kan Ya Cuman apa namanya Waktu itu kebetulan Yang jadi penguasa kan Masih si Kaito Gitu kan Tapi somehow Dari scene barusan Temen-temen Ya mohon maaf nih Ini tolong jangan spoiler dulu Tapi dari scene barusan Gue Mencium in kahut sih Mencium in kahut dalam arti itu Itu Bukan in kahut sorry Kudeta Kudetat Gue mencium bau kudetat Itu gitu loh Kudeta Jadi si Si brengsek Hamura itu Mau mencoba Menyingkirkan Kaito Dengan cara itu Gitu loh Ayo 100 juta Ilang loh Lo harus potong jari lo Yaudah Kalau gue udah Udah inform Keluarga Besar juga nih Keluarga Maksudnya keluarga mafianya Keluarga Yakuza Udah gue inform semua Bener Dugaan gue Ah Matsugane family Padahal ya ampun Ini keluarga gue Ini dulu nih Oh Cakep Oh udah mati Sini kamu nak Sukur Kore dat Todet Wih di buset Ditendang dia muter lo Gak bawa duit lagi lo Nyerang-nyerang gue doang Kambing Aduh Oke lah Gila keren juga Gitu ya Kudetat emangnya Kudetat Iya kudetat Kudetat Jadi Entah kenapa gitu kan Si mafia Sebenernya kan yang berkuasa tuh Si Matsugane gitu kan Si bapak tua tadi tuh Sebenernya dia yang punya keluarga Itu Ibaratnya kayak Don's family tuh Yang punya Don Corleone Gitu kan ya Jadi Si Vito gitu loh Yang punya Don Corleone tuh Si Vito Corleone Ibaratnya kalau mafia di Godfather tuh Begitu Nah kok ini Seenaknya aja gitu loh Tadi kan dia bilang Oh gue udah inform keluarga besar juga Tentang 100 juta kita hilang Oh Pada si Matsugane kaget Cepet juga gue kerja lo Iya maksudnya cepet dalam arti kok Tanpa persetujuan gue Lo udah ngelaporin Lo kan disini cuman kapten gitu loh Ibaratnya si Hamura tuh kan hanya kapten Bukan jendral gitu loh Kok lo seenak-enaknya Gitu loh Did our boss learn anything From our harassment training Dia ada yang curhat lo Eh kayak gitu Gitu loh Gak boleh Gitu Tiba-tiba udah begini Udah seenaknya Terus si bossnya tadi Gak bisa apa-apalah Di posisi bossnya udah begitu Dan dia dilihatin anak buahnya Ya mau gak mau Karena emang kebetulan 100 juta yang hilang Yaudah Lo gue cut Dari keluarga lo Kelar lo ya Udah bukan urusan gue lagi Berarti gitu diusir Dari keluarga ini Gitu loh Tapi ya sampai makanya tadi Terus si Yagami nanya Terus By the way 100 juta dolarnya Eh apa 100 juta ya kemana Emang udah ketahuan dulu Pelakunya udah ketangkep loh Bagaimana Eh itu bukan urusan lo ya Kata si tadi tuh Si kempurl Sampai kacamata Berarti memang ada udang Di balik bakuan Kalau sampai pelaku Gak ketangkep tuh Gak mungkin aja Seorang Yakuza Di rampok Temen-temen Seorang mafia Atau Yakuza Di rampok Besoknya tuh Mayat perampoknya Minimal udah jadi bendera Gitu loh Digantung di tiang Mayatnya Gitu Ibarat kayak Kayak kalau di Godfather tuh Lo ngerampok Keluarganya Corleon Apa yang terjadi Mayatnya udah digantung Pak Udah jadi bendera Gitu loh Gak mungkin aja Makanya tadi dia bilang Kok Mayatnya gak apa Pencurinya gak ketangkep 100 juta nya gak Inilah Gimana Gitu loh Gitu Bang mapnya Ketutupan dikit bang Oh iya Belumnya betul Ngerampok Yakuza Makanya Hilang bang Malah bang Bukan digantung Iya Kalau misalnya dia mau pamer Digantung Kalau enggak udah hilang 100 juta nya udah balik Gitu Masih sama kok si Higashi Sama kok pada saat tadi gue ngomong Jujur aja ya Gue merasa kayak ngomong sama Higashin dulu kok Nah ini lo penasaran deh Sebenernya apa yang terjadi sih Setelah si Kaito keluar tuh Apa yang terjadi Dua gue nanya Apa ya About the stolen money Dua deh Kamu tahu tahun lalu Ketika kamu diperlukan Dari keluarga Uh-huh Itu karena Seseorang mempunyai 100 mil Dari safe Hmm Higashi lakukan? Tapi bagaimana? Tidak ada pengetahuan. Aku akan membuat 200 ribu lagi untuk info lebih banyak. Aku tidak memiliki penerbangan, jadi aku menyalahkannya. Aku belum mengambilnya sejaknya. Maksudnya Ayabe memiliki banyak untuk beritahu kami. Ini akan berkaitanmu. Mungkin kau bisa menemukan dia di Tender sekarang. Apa? Berapa lama ini sejak kau melihat Higashi? Hari ini adalah kali pertama sejak memiliki penerbangan. Hamurah akan berjalan-jalan. Aku tidak ingin memiliki penerbangan. Aku tidak ingin memiliki penerbangan. Kau tahu? Banggem Republik sudah masuk ke perumahan. Belum. Belum masuk. Tidak ada apa yang Hamurah akan lakukan selanjutnya. Dia akan kembali ke sini segera. Ini hanya sebuah masa. Aku tidak akan terkejut kalau dia mencoba memiliki penerbangan kami. Kau ingin memiliki penerbangan? Kau ingin memiliki penerbangan ini? Kau tidak ingin memiliki penerbangan itu, itu pasti. Selain itu, aku pikir dia hanya mencoba memiliki penerbangan kami. Sampai. Meskipun kita sebabnya dia menjadi manusia. Kau ingin memiliki penerbangan. Kau ingin memiliki penerbangan? Oke lah kalau gitu. Sip. Report ke Kaweto udah. Gak apa lagi. Emangnya Jail head to Tender. Jadi ketemu si polisi itu gih. Ada di Tender kan paling itu orang tuh. Buat beli info-info gitu. Ya seperti gitu lah. Lu sebelum ke itu, lu mesti punya banyak uang loh. Lu soalnya infonya gak gratis gitu loh. Emang duit gua berapa sih? Ngelet duit dimana ya? Ya, debi. Seratus ribu. Seratus ribu. Kurang seratus ribu lagi kali ya. Aduh. Gimana gua nyarinya ya? Nyari duitnya dimana ya? Uh, lala. What the hell is that? Kayaknya gua harusnya ini deh. Kemarin soalnya ada siapa ya yang komen ya. Kalau gak salah saya lupa di part sebelumnya pada bilang. Ini, bang lu selesaikan kasus yang side case dulu. Katanya gitu. Supaya dapet duit banyak katanya. Oke lah. Kalau gitu caranya. Wah ini udah ya. Ini udah ya. Ini udah kelar ini kan. Yang ini kan udah kelar. Ini udah kelar nih harusnya. Nah ini belum nih. Si drone race nya ya. Eh udah tuh udah done ya? Oh udah done semua. Mana belum ya? Main case, task. Oh iya udah done semua. Done, done. Oke. Mana lagi ya? Mungkin gua disuruh cari dulu kali ya. Oke. Bang. Kenapa bang sih? Ini si Widdy kenapa? Oh. Iya. Eh. Itu editor Tara Ars. Tinggal dua. Tinggal Joey sama Oli Pan. Ntar ada satu lagi. Si Widdy keluar. Keluar bukan karena kontraknya abis. Dia ngundur. Eh kontraknya abis emang sih. Jadi kan gua kan. Setiap editor itu gua kontrak tuh selalu setahun temen-temen. Eh. Pertama tuh 6 bulan trial. Tapi abis itu 6 bulan lagi. Jadi setahun pas. Gitu loh. Nah si waktu itu 6 bulan pertama. Ritwan keluar. Dia bilang dia mau. Oh lo akbar. Ada preman dong. Si Ritwan bilang. Oh dia mau buka bisnis. Katanya dia mau usaha. Ya udah. Jadi dia udah gak bisa lagi jadi editor. Wess one. Silahkan. Kalo kita kan orangnya nyantai ya. Oh soalnya kalo. Kalo gue tuh temen-temen ya. Namanya bisnis-bisnis. Personal-personal gitu loh. Selama dia belum tanda tahan kontrak perbaruan. Kalo emang dia mau berhenti. Yaudah. Gitu loh. Gak ada dendam atau apa ya. It's just pure business. Gitu loh. Nothing else gitu kan. Nah terus yang 6 bulan berikutnya. Yaudah. Terus si Widi bilang. Gue mau. Ini mau. Apa namanya. Keluar. Karena dia. Ini pengen freelance. Pengen nyoba-nyoba freelance. Katanya gitu. Padahal sebenernya seneng disini bang. Tapi gimana ya. Gue pengen nyoba-nyoba freelance juga. Yaudah. Gue bilang. Oke Lawit. Sukses. Gue bilang. Gitu. Pokoknya selama dia belum tanda tangan kontrak. Gak masalah. Kalo gue. Kalo dia mau. Udahan gitu. Gak mau perpanjang kontrak. Gitu. Gitu loh. Seperti itu. Nothing personal. Itu juga. Wah Allah. Wakbar ada preman lagi dong. Allah. Hukum. 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 Raja meme keluarga aja. Iya tuh. Segala-segala meme. Widhi, Olipan tuh. Rajanya meme lah tuh. Berdua. Gue aja sampe gak ngerti. Sampai sekarang. Kok pada bisa update gitu loh. Nontonin apaan aja sih. Gila keren. Juga baduai kombonya Kok bisa begitu gue baru tau Allah Wih dia bisa begitu temen-temen Gue baru ngerti tuh Keren juga Bisa begitu selama ini Oh musti lari Gak mau duit lagi kambing pelit Gitu Oke 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 Open lagi dong bang Gue mau daftar Gak kok kita Kita ada tiga Nanti ada satu lagi yang baru Ntar juga lo pada tau siapa Oh yang jelas sampe Plus bang nasa mungkin aja di 4 Speaking of bang nasa Yang baju merah Jangan sampe lolos Duh Eh ayabe ada gak Dia lagi otw Tentu otakka Aku punya pekerja yang aku ingin kau lakukan Jika kau lakukan Oke Tentu detektif yang terbaik di Kamurocho Mereka bisa lakukan kes ini Oh ya Jadi bagaimana aku menurut Dengan senang hati pak Oke Sekarang besok Sekarang besok Nanya lagi lu Oke lah Gila dibayar 50 ribu sih Apa kerjanya pak Go to the hills And park boulevard Oke siap Sampai jumpa Sampai jumpa